Halo teman-teman semua, kembali lagi di Relia Channel Kali ini kita akan bermain game Sakura ya Ayo teman-teman, sekarang kita melihat nih rumah baru kita Iya nih Kak Yuta, soalnya kan katanya ada beresotan Iya-iya nih, ini adalah buatan Gate Butler Ya sudah, kalau begitu sekarang kita naik ke atas ya Kita lihat bagian atasnya Wah keren banget Yuta disini Iya-iya, ini adalah temanya Ramadan Dan ini mirip banget kan sama warna ketupat Atam Iya, mirip sekali Wah disini ada kolam renangnya nih Kita bisa berendam disini Tapi jangan sekarang ya, soalnya ini baju baru Iya-iya, jangan sekarang Wah disini ada meja sama kursi Jadinya kita bisa kesitu Ya sudah, kita lihat-lihat dulu ya ruangan lainnya Wah disini ada kamar Yuta Iya nih, disini ada kamar Kita bisa tidur disini malam-malam Iya, enak sekali Disini ada dapur Yuta Iya-iya, ada dapur Ya sudah, ya sudah Kalau begitu sekarang kita kembali aja ya ke ruangan awal Aduh, si Mio dan teman-teman kemana nih? Nggak tahu, nggak tahu Ya sudah, kita duduk aja Tom disini Soalnya nggak tahu nih badu kemana Ya sudah, ayo kita duduk Ayo kita duduk Iya-iya, kita duduk aja disini Kakak Yuta, kita disini mengapain ya? Oh iya Selin Lagian kalau kita disini kita pasti bosen ya Oh ya sudah, kalau begitu kita keluar aja yuk Kita lihat-lihat, siapa tahu nanti kita ada permainan Apa gitu? Biar nggak bosen, kalau begini terus kan bosen Iya, Kakak Yuta bener banget Kalian disini bosen banget Ya sudah Selin Kalau begitu sekarang kita keluar aja yuk Aduh, kalau duduk terus kan bosen Tapi emangnya mau bermain apaan ya? Oh sepertinya nggak ada yang menarik deh Yuta, aku punya ide Aku punya ide Wah, apa tuh idenya? Gimana kalau kita mengumpulkan mobil saja? Wah, boleh juga Kita mengumpulkan mobil warna hijau dan warna kuning sesuai dengan rumahnya Wah, disana udah ada tuh Iya, seperti warna ketupat Ya sudah, ya sudah Kalau begitu kalian semua turun ke bawah Kita pembagian tim dulu ya Soalnya kan kita ada lima orang Iya, tunggu Yuta Kak Yuta tunggu Mio ya Iya, ya sudah, ya sudah semuanya Ayo kemari Iya nih udah disini Ya sudah, karena kita semuanya ada lima orang Jadi ada yang dua, ada yang tiga Oh Mio, gimana kalau kamu sama Selin dan si Atom Kalau aku sama si Atom aja Wah, boleh tuh boleh Ya sudah, kalau begitu kita langsung mencari sekarang aja ya Nanti Kak Yuta tunggu dulu Kenapa Mio? Berarti Mio tiga orang Kak Yuta dua orang ya? Iya, ya Gimana Mio, nggak apa-apa kan? Ya sudah deh, nggak apa-apa Ya sudah, ya sudah Atom Kalau begitu kita cari yuk Atom Ayo Yuta, kita cari Kamu warna itu ya Mio, warna kuning Aku sama Atom, warna hijau Iya ya Kak Yuta Ya sudah Atom, sekarang kita cari Kita langsung menemukan nih warna hijau Punya Kak Sakura Untung aja, tadi kita sudah rubahkan Atom Iya, benar Yuta Wah, disana ada lagi tuh Yang sudah kita ambil Wah, baru main Udah dapet dua nih Iya, iya, udah dapet dua Si Mio belum dapet Iya, iya Ayo teman-teman Kita nggak boleh kalah sama Kak Yuta Kita harus cari mobil warna kuning Tapi kira-kira mobil warna kuning di mana ya? Uh, maybe Celine nggak tau Kakak Mio Aduh, gimana sih? Aduh, di mana ya? Itu, disana ada mobil warna kuning Wah, iya tuh Ada mobil warna kuning Ya sudah, kalau begitu kita ambil ya Wah, langsung ada nih Tapi Kak Yuta lebih enak Kak Yuta kan udah ada mobil warna kuning di rumah Kak Sakura Iya, benar Udah dirubah warnanya Iya, benar Celine Tapi nggak apa-apa Semoga kita yang menang ya Iya, semoga kita menang Wah, iya Kakak Mio Emangnya kita suruh mengumpulkan berapa ya? Uh, nggak tau kayaknya si Enam Wah, di depan sana ada mobil warna kuning tuh Iya, kita ambil saja Mio Ya sudah, ya sudah Ayo, ayo Kita ambil mobil yang ada disana Ayo, ayo Ya sudah, ayo semuanya naik Kita akan segera memarkirkan Aduh, aduh Kita nggak boleh kalah sama Mio Kita harus segera cepat-cepat Aduh, padahal kan Mio baru datang Kita dari tadi ngelamun aja sih ya Tom Iya, maaf Yuta Aku juga lupa Iya, iya nggak apa-apa Yang penting kita bisa harus mengumpulkan mobil Lebih cepat dari si Mio Wah, banyak banget tuh mobil warna hijau Iya, panjang sekali mobil warna hijau Iya nih, wah ada lagi tuh Wah, oh iya Ini kita mengumpulkan enam buah mobil kan Iya, enam saja Enam saja Ya sudah, ya sudah Aduh, bagaimana ya ini cara parkirnya Yaudah deh, begini aja Ya sudah, Tom Kalau begitu buruan kamu turun Eh, Kak Yuta kok Waktu Mio datang Tiba-tiba dia langsung pergi Tiba-tiba dia langsung pergi Padahal kan Mio cuma mengambil doang Mungkin Kakak Yuta takut kalau Kak Mio lebih banyak Iya, Selin Ya sudah, biarin aja Wah, ada mobil warna kuning tuh Oh, iya iya Habis ini kita ambil disitu aja ya Kak Mio Iya deh, habis ini kita akan ambil disitu saja Wah, Kak Yuta udah dapet dua nih Kita juga udah dapet dua Jadi kita samaan kan Iya, samaan Eh, ya sudah Begini aja parkirnya Kak Mio Kita harus tepasin punya Kak Yuta Yaudah deh, udah pas Sekarang kita ambil mobil yang ada disana tadi Nah, ini dia mobilnya Ayo semuanya naik Eh, Baby Selin sama si Atom Pergi kemana ya Eh, Kak Mio tungguin Baby Selin Aduh, maaf Selin Aku gak tau nih Aku udah naik Oke-oke, semuanya sudah naik Jadi sekarang kita langsung parkirkan Wah, akhirnya kita bisa melebihi Kak Yuta Kita udah dapet tiga Kak Yuta baru dua Eh, ini kurang maju Nah, aduh Nah, oke-oke Begini aja deh sepertinya Ya sudah, kita cari lagi yuk Oh, si Mio ternyata udah dapet Aku gak boleh kalah dari si Mio Mio masa udah dapet tiga Aku baru dapet dua Kalau begitu aku harus segera mencari Mobil hijau sebanyak-banyaknya Yuta, sini saja Yuta Sudah pas Oke deh, sini aja kan Tapi kayaknya kurang geser deh Nah, begini lebih pas kan Ya, ini udah pas Tapi kurang mundur nih Nah, oke-oke Ini sudah pas Ya sudah, aku harus segera mencari mobil lagi Yuta Oh, kamu kok Tiba-tiba dari situ Ya Oh, aneh banget Dapet lagi Yuta Iya, kita dapet lagi Akhirnya ya Kita udah berhasil mendapatkan empat ya Kalau gak salah Ini kan mobil keempat kan Iya, ini mobil keempat Jadi kita kurang dua lagi Yuta Iya, iya Semoga kita bisa secepatnya mendapatkan dua mobil itu Wah, akhirnya kita bisa menyalip Mio dua mobil Pasti kalau begini kita yang menang kan Iya, pasti kita yang menang Yuta, hati-hati parkirnya Takut mobilnya rusak Iya, iya nih Nah, oke-oke Begini sudah pas kan Iya, sudah pas Ya sudah Aku harus cepat-cepat mencari lagi Wah, ada mobil nih Kita harus segera cepat-cepat mengambil Eh, pasti kita udah kalah jauh nih dari Kak Yuta Iya kan, baby Selin Atom Gak tau Mungkin belum Tapi kayaknya udah deh Soalnya dari tadi kita mencari mobil gak nemu-nemu Ternyata aku baru ingat Kalau di Yuma ternyata ada mobil Iya, baby Selin juga baru ingat Semoga aja kita gak kalah ya, kakak Mio Iya deh, semoga aja kita gak kalah Wah, ada kuning tuh Habis ini kita ambil deh yang itu Iya, baby Selin Nanti ikut ya Iya, iya Kamu pasti ikut Kamu kan satu tim sama aku Nah, aduh-aduh Kejauhan nih parkirnya Aduh Nyangkut nih Gimana ya cara keluarnya Keluarnya pelan-pelan aja, kak Mio Iya, iya Selin Tapi ini susah banget Ya sudah deh Kita parkirin aja di sini Daripada ribet ya kan Ya sudah deh, gak apa-apa Tapi itu gimana kakak Mio bawahnya Aku sebenarnya pengen parkir di sini Tapi gak bisa Aduh, aku mundurin dikit aja deh Nah, oke-oke Segini saja Ya sudah yuk Kita cari mobil lagi Uh, iya-iya Itu gak rapih Tapi gak apa-apa deh Iya, Selin Gak rapih banget Ya sudah deh Kita harus cari lagi Oh iya Tadi mobilnya ada di mana ya Ada di sana Oh iya Ya sudah Kita habis ini ke sana saja Nah, ini dia Mobil yang Mio maksud Ya sudah Sekarang kita harus Segera parkir-parkir Uh, kakak Mio Kita udah dapet berapa ya Bibi Sheline lupa nih Kayaknya kita udah dapet Lima deh Kalau gak salah Jadi kayaknya kita kurang satu mobil Kalau gak dua mobil Mio lupa suruh ngembulin berapa Aku juga lupa Aku juga lupa Ya sudah Ya sudah Kita cari lagi aja yuk Oh, akhirnya Aku mendapatkan mobil ini Ini adalah mobil yang aku suka Nih, lihat Atapnya bisa dibuka loh Atap Wah, iya Keren banget Keren banget Iya dong Ya sudah Kita bawa mobil ini Kemudian Kita ganti warna hijau Agar keren Oh, pasti si Mio iri Karena kita bisa membawa mobil ini kan Iya Pasti si Mio iri Ya sudah Kita rubah dulu warna hijau Oh, hijau yang mana ya Oh, sepertinya yang ini saja deh Iya, benar Yang ini saja yuk tak Ya sudah Kalau begitu Sekarang kita langsung parkirin aja Hahaha Pasti si Mio kalah nih Kira-kira si Mio udah dapet berapa yuk tak Gak tau nih Wah Ternyata si Mio udah dapet banyak tuh Wah, si Mio udah dapet lima aja tuh Aduh Oh, iya tuh Dapet lima Sedangkan kita baru dapet empat Tapi yang ini Berantakan banget Aku mau bantuin beresin aja deh Yuta Kamu baik sekali Kamu baik sekali Iya, iya nih Aku baik kan Tapi ini kurang maju nih Kita majukan dulu Nah, oke-oke Walaupun gak serapi punya aku Tapi setidaknya punya Mio gak mengganggu deh Iya, iya Ya sudah, ya sudah Begini aja deh Ya sudah yuk Atom Kita cari lagi Mobil kakak Mio yang ini keren banget lah kakak Mio Iya, iya Selin Wah, Yuta Lihat Si Mio sudah menang tuh Wah, iya ya Pak Mio Kamu udah menang terlebih dahulu ya Mio Iya dong kak Yuta Keren kan Mio Iya keren banget Oh, ya sudah deh gak apa-apa Wah, sudah sore aja nih Ya sudah, kalau begitu Sekarang kita masuk aja yuk Kita siap-siap Soalnya bentar lagi kan Mau buka puasa Iya kak Yuta Ya sudah, ya sudah Kita buka di atas aja ya Oh, maybe Shelin ikut yuk Walaupun maybe Shelin ngepuasa Iya, iya Tunggu kakak Yuta Tunggu aku Oke, oke Semuanya sudah ada di sini kan Iya, sudah, sudah Ya sudah, kalau begitu Sekarang kita ke atas aja Yaudah guys Sampai sini dulu ya videonya Jangan lupa untuk like Comment And subscribe ya Ayo-ayo buruan Kita harus segera ke atas Aku udah gak sabar banget nih Oh, iya kak Yuta Kan kita gak ada makanan Halo teman-teman semua Kembali lagi di Relya Channel Kali ini kita mau main game Sakura ya Ayo teman-teman Sekarang kita ke rumah Opinipin Iya ya kak Yuta Aduh Mio udah gak sabar banget Sekarang kan kita mau pergi ya Kita akan menyusul ke Sakura Iya bener-bener Kita akan mudik Mio Eh kakak Opinipin Ikut ya Iya ya Opin sama Ipin Aku ajak Soalnya kasihan mereka disini sendirian Iya bener-bener Kira-kira di rumah gak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan masuk Opinipin Kalian mau ikut aku mudik gak? Boleh kak Yuta? Boleh kak boleh Wah oke lah Yuta Kalau gitu kita nak ambil koper dulu ya Oke oke Ditunggu ya Eh Ipin Koper kita ada di mana ya? Koper kita kan ada di kamar opa Oh iya Oh iya betul-betul-betul Kalau gitu kita cari dulu Kemarilah Ipin Nah oke oke Sekarang kita sudah mengambil kopernya Betul-betul-betul Tak sabarnya Nak ingin mudik Oh oke sudah selesai kak Ya sudah sekarang kita langsung berangkat aja ya Iya Yuta Kita sudah selesai Oke oke Ya sudah Ayo semuanya Kita akan berangkat sekarang Wah iya Yuta Kita kesana nak naik apa? Kita kesana naik pesawat Wah naik pesawat Ini baru pertama kalinya aku naik pesawat Yuta Betul-betul-betul Ini pertama kalinya kita naik pesawat Oh pertama kalinya ya Ya sudah ya sudah Ayo-ayo semuanya naik Eh ada yang belum masuk ya Iya Mio belum masuk Oh udah-udah kak Yuta Sekarang Mio udah naik Oh oke oke Ya sudah Kalau begitu Sekarang kita langsung berangkat ya Sudah naik semua kan Yalah sudah naik semua Baiklah sudah naik semua Kalian semua pegangan ya Kita akan langsung berangkat ke bandara Eh Mibu Selin Udah ngesebar mau kesana Oh iya kakak Uta Banderanya ada dimana ya Banderanya ada disini Selin Nah itu dia Ah sejak kapan ada bandara di kota Sakura Udah lama kok Mio Cuman kamu yang gak pernah kesini Mio Oh gitu ya Mio baru tau kalau di kota Sakura ada bandara Oh emang iya Oh iya Ini mobilnya ditaruh dimana ya Ditaruh di samping bandara saja kak Yuta Betul-betul-betul Ya sudah deh kalau begitu Aku akan taruh di samping bandara Aduh-aduh mobilnya hampir saja jatuh Nah oke deh Aku akan taruh mobilnya disini Iya kak Yuta disini saja Pasti aman Oh tapi kenapa bandaranya kayak sepi ya Betul-betul-betul Kenapa ya Yuta Aku juga gak tau nih Biasanya kan rame Tuh kan gak ada orang satu pun Oh kenapa bandaranya sepi Jangan-jangan ini bandara kosong Oh gak tau juga Selin Tapi mungkin iya kak Yuta Soalnya disini kan gak ada orang sama sekali Oh aku gak tau Aku mau liat dulu deh Siapa tau orangnya pada sembunyi Tapi kayaknya gak ada deh Iya kak Yuta disini gak ada orang sama sekali Aduh terus gimana ya Apa kita liat ke lantai atas Ya sudah kakak Yuta Kita liat dulu ke lantai atas Siapa tau orangnya di atas semua Betul-betul-betul Ya sudah ya sudah Kalau begitu sekarang kita liat dulu Oh kenapa di atas juga sepi Wah adanya makanan Tapi kan ini lagi puasa kak Yuta Jangan liat makanan Oh iya sekarang lagi puasa Aduh padahal makanannya enak banget Tapi kira-kira ini siapa ya yang masak Soalnya kan disini gak ada orang Oh iya kak Yuta Siapa ya yang masak Padahal kan gak ada orang sama sekali Iya Mio Aku bingung banget nih Terus kenapa bisa gak ada orang ya Padahal kan bandaranya besar Eh macam mana nih Yuta jadinya Aku juga lagi bingung nih upin-upin Oh gak ada orang sama sekali Tuh kan gak ada orang Ya sudah kak Yuta Kalau begitu kita langsung masuk aja ke pesawatnya Siapa tau orangnya ada disitu Ya sudah ya sudah Aku akan langsung masuk ke dalam sini saja Mungkin orangnya ada disini semua kali ya Eh bisa jadi kakak Yuta Tuh kakak Yuta itu harusnya lompat Oh iya aku gak lihat Kalau itu adalah tangga Ya sudah sekarang kita masuk Wah kok sepi Oh iya Yuta Kenapa disini sepi kali lah Betul 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 Oh kenapa sepi ya Di kamar mandi juga gak ada orang sama sekali Aku bingung banget nih Apa mungkin semuanya ada di depan ya Di tempat pilot Kayaknya gak ada di kak Yuta Jangan-jangan ini memang bandara terbang kalai Oh jangan ngomong begitu Aku mau ngecek dulu deh di depan sini Mungkin orangnya ada disini semua kali Oh tapi beneran gak ada Aduh gimana ya Aku bingung banget nih Ya sudah deh Aku duduk aja Nanti kalau udah gak capek Aku lanjut jalan lagi aja Kita cari-cari aja ya Mio Siapa tau ada orang Iya kak Yuta Kita istirahat aja dulu Ya sudah deh Oh tapi disini emang ada orang kan Iya emang gak ada orang Terus pada kemana ya Aduh aku bingung banget nih Yuta sinilah duduk saja kau Ya sudah deh Aku duduk saja disini Kayaknya memang gak ada orang deh Eh sudah lama aku tidak lewat sini Aku penasaran Kira-kira bandara ini sekarang gimana ya Terakhir dipakaikan satu tahun yang lalu Oh tapi kenapa disana kok ada mobil Satu ya Eh mana mobilnya gak asing lagi Ya sudah kalau begitu Sekarang aku mau turun dulu deh Aku mau ngecek Jangan-jangan ada orang yang mengira Bandara ini masih bisa dipakai Tapi emangnya dia gak mikir ya Kalau disini gak ada orang Eh entahlah itu Ya sudah sekarang aku akan lihat dulu deh Eh mobil itu kayak gak asing Tapi mobil siapa ya Eh aku bingung nih Tapi aku ngeliat mobil itu kayak udah pernah lihat Ya sudah ya sudah Sekarang aku langsung masuk saja Siapa tahu ada orang yang mengira Kalau bandara ini masih bisa dipakai Eh tapi kok disini gak ada orang ya Terus orang itu kemana ya Apa dia ada di lantai atas ya Eh ya sudah Kalau begitu sekarang aku akan melihat dulu Jangan-jangan dia ada di lantai atas Apalagi kan di lantai atas Bau makanan Dari sini saja sudah tercium aromanya Oh tapi gak ada Oh iya Aku penasaran Kira-kira yang masuk semua itu siapa Padahal kan disini gak ada orang Eh ya sudah sekarang aku akan cek di tempat terakhir Dalam pesawat ini Mungkin orang itu ada di dalam sini kali ya Eh kayaknya sih iya soalnya ininya kebuka nih Tuh kan terbuka Aduh aduh kenapa jatuh Aduh aku salah jalan tadi Itu adalah tempat yang nembus Ya sudah deh gak apa-apa Sekarang aku akan masuk Oh oh ada orang Oh itu kan Mio Kenapa si Mio bisa disini Oh Kate Butler Kate Butler Oh Mio kamu kok bisa ada disini Ini kan bandara udah terbang kalai Oh emang iya Mio gak tau Oh emang udah terbang kalai Kate Butler Kok Yuta baru tau Iya Ini sudah lama tidak dipakai Kok kamu bisa kesini sih Emangnya kamu gak tau Enggak Aku beneran gak tau Oh kalau begitu Aku berarti gak bisa bertemu dengan ke Sakura Oh kamu pengen ketemu sama Sakura Ya sudah kalau begitu Mendingan kamu ikut aku saja Pakai helikopterku Wah emang boleh Iya boleh kok Ya sudah Kate Butler Aku ikut saja Terima kasih ya Iya sama-sama Ya sudah kalau gitu Kalian ikut aku saja ya Iya ya Kate Butler Wah Kate Butler baik banget Akhirnya kita bisa bertemu dengan ke Sakura Oh emang kamu gak liat disini gak ada orang Yuta Aku udah liat Tapi aku kira orangnya sedang pergi semua Nanti akan kembali Oh gak ada orang Yuta Iya ya Kate Butler Kate Butler Berarti sekarang pakai helikopter Kate Butler ya kesananya Iya pakai helikopterku saja Kasian kamu nanti gak jadi ketemu Sakura Ini Sakura ada di pegunungan kan Di tempat yang dahulu Iya ya Dia ada di pegunungan Dan sekarang dia tinggal di villa Oke deh kalau begitu Sekarang semuanya naik Sudah naik semua kah? Iya sudah Kate Butler Yalah kita sudah naik Betul 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 Ya sudah sekarang kita akan langsung ke sana Semuanya pegangan ya Kita akan segera ke sana Iya ya Kate Butler Terima kasih Kate Butler Kamu sudah membantuku Jadi sekarang aku bisa bertemu dengan ke Sakura Oh enak sekali naik helikopter Pemandangannya bagus banget Iya sama-sama Iya Celine Memang keren Tuh pemandangannya Iya Apalagi Baby Shelly Ada di depan sini Oh selu sekali Nah oke oke Sekarang kita sudah Ada di sini Dan kita tinggal mencari Villanya si Sakura Oh Dari sini jauh gak ya Yuta Aku sedikit lupa nih Kayaknya sih Angga Kate Butler Aku juga sedikit lupa nih Aduh ternyata kita Semuanya lupa Iya iya Aku lupa Kan ada mapsnya kan Iya sih ada mapsnya Ya sudah aku akan lihat maps aja Wah keren kalilah kota Sakura ini Aku suka kali dengan kota Sakura Betul 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 Kota Sakura memang bagus banget Iya iya Kota Sakura memang bagus kan Apalagi pegunungannya ini Masih hijau-hijau Iya lah Keren kali Iya lah Kagak Ipin Kagak Upin Kalian suka dengan kota Sakura Apa enggak Kita suka kali lah Soalnya kota Sakura Keren banget Wah Syukurlah kalau kalian suka Ini Masih jauh gak ya Yuta Coba deh kamu lihat maps Oh iya ya Kate Butler Tapi kalau di maps sih Bentar lagi sudah sampai Oh iya Oke oke Bentar lagi ya Tinggal luruskan ini Yuta Iya betul Tinggal lurus aja Kate Butler Oke oke A few moments later Hore Akhirnya kita sampai juga Wah Kesakura Kesakura Wah Yuta Sudah datang kamu Ya sudah langsung dimakan saja Sekarang sudah buka lah Oh disini sudah buka ya Iya ya Langsung dimakan saja ya Oke oke Ya sudah ya teman-teman Sekarang kita makan Aku benar-benar lapar sekali